Intro Halo kan semuanya, film leher lebar asal Jepang yaitu High and Low The World's Cross akan segera rilis. Film ini diharapkan bisa meneruskan kesuksesan dari film sebelumnya yaitu High and Low The World's yang sukses mendapatkan 5,56 juta penonton pada tahun 2019 lalu. Produser filmnya yaitu Axel Hero memberikan perhatian khusus bagi film ini dengan mendatangkan salah satu member dari NCT yaitu Yuta Nakamoto yang dipastikan akan menjadi bagian dalam film High and Low The World's Cross. Yuta bukanlah satu-satunya anggota boy group NCT yang telah menjajal peran sebagai aktor setelah sebelumnya ada Jae Min, Jae Hyun, dan Do Young sudah lebih dulu menjadi aktor baik di drama televisi maupun webseries. bergabungnya Yuta dalam sekuel High and Low The World's Cross menjadi kejutan besar, terlebih lagi di kalangan penggemar NCT 127. Pria kelahiran 26 Oktober 1995 ini akan memerankan sosok vilain atau antagonis di film High and Low The World's Cross. Dalam debutnya ini, Yuta merupakan aktor baru yang paling menarik perhatian, baik itu di kalangan pecinta film fighting Jepang maupun buat para fans NCT. Hal ini karena penampilan Yuta di trailer yang sangat gagah dan sangar, terlihat sangat menjiwai dalam memerankan karakter yang dimainkannya, yaitu sebagai Ryo Suzaki, merupakan seorang petarung terkuat dari sekolah teknik Xenomon, dimana dari beberapa angle, banyak orang yang menyebut Yuta sangat mirip dengan karakter Takiya Genji dari Crozero yang diperankan oleh Shun Oguri di tahun 2007 silem. Ditambah aksi pertarungan yang ditampilkan di trailer juga terlihat sangat meyakinkan ketika Yuta melakukan adegan action dengan emosi yang sangat menjiwai. Sehingga banyak orang yang menanti-nanti penampilan Yuta sebagai gangster sekolahan di movie High and Low The World's Cross. Yuta Nakamoto sendiri merupakan seorang idol asal Jepang yang bergabung dengan boy group asal Korea yaitu NCT. Tak hanya memiliki bakat yang lengkap, dia juga memiliki wajah yang sangat tamfan dan berkarakter kuat. Sejak awal, Yuta sudah berhasil membuat banyak orang tertarik ketika memulai debutnya di grup second unit NCT 127 di tahun 2016. Yuta lahir pada 26 Oktober 1995 di Kadoma, Osaka, Jepang. Dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Dia pernah di dropout ketika bersekolah di Surumi Commercial High School, tapi dia kemudian lulus dari Yasima Gakuen University International High School. Yuta juga merupakan pemain sepak bola berbakat dari usia 5 hingga 16 tahun dan ingin menjadi pesepak bola profesional. Akan tetapi mimpi itu dia lepaskan untuk mengejar karir sebagai idol. Pria yang saat ini berusia 26 tahun ini menjadi tertarik dengan karir sebagai idol pada tahun 2019 silam setelah menonton TVXQ di televisi ketika dia pergi ke toko buku. Dia menghadiri beberapa audisi meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai entertainer. Pada tahun 2012, dia berpartisipasi dalam audisi global pertama SM Entertainment dan merupakan salah satu orang yang lolos dari 10.000 peserta yang ada. Pada tanggal 23 Desember 2013, dia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies, tim pra-debut trainee di bawah SM Entertainment. Pada Juli 2016, dia memulai debutnya sebagai anggota NCT 127 dengan IP pertama mereka. Kemudian sampai sekarang, Yuta sudah pernah membintangi beberapa TV show, program radio, dan menjadi model. Hingga akhirnya Yuta melakukan gebrakan dengan debutnya sebagai aktor laga pada tahun 2022 dalam movie High and Low The World's Cross. Dengan badan yang atletis dan muka yang garang, tak heran, Yuta sangat cocok memerankan karakter vilain utama yaitu Ryo Suzaki yang langsung terpampang di poster filmnya. Hingga Yuta sendiri ingin dipanggil Ryo karena sangat bangga dan ingin mendalami karakter tersebut. Karena karakter Yuta yang ditampilkan selama ini rasanya benar-benar jauh berbeda antara Yuta dan Ryo. Kita dapat menyaksikan penampilan Yuta sebagai Ryo di seri film terbaru High and Low ini pada tanggal 9 September 2022. Seri High and Low sendiri sudah memiliki rangkaian 13 film sebelumnya. Buat kalian yang masih bingung dengan urutan cerita film High and Low, bisa klik kart di pojok atas. Oke, jadi itu dia info-info menarik tentang Yuta Nakamoto, pemeran Ryo Suzaki. Itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.